Ribuan orang dievakuasi atau terpaksa tinggal di rumah mereka di Pulau Spanyol, Tenerife pada Sabtu pagi. Pihak berwenang melaporkan bahwa kebakaran hutan di bagian utara pulau terus mengamuk tanpa terkendali, menciptakan cahaya api yang memenuhi langit sepanjang malam dari Jumat hingga Sabtu. Salah satu pengungsi, Pablo Fernandes, mengungkapkan pengalamannya, Malam sebelum kami tiba, kami mengalami waktu yang sangat sulit. Kami melihat bagaimana segalanya terbakar. Bahkan gunung pun tertutup abu, semuanya jatuh seperti abu di tanah, atap-atap penuh dengan khawatiran. Pada hari Rabu, kebakaran melanda Taman Nasional berbukit di sekitar gunung berapi di pulau ini. Pemimpin regional melaporkan bahwa sekitar 12.000 hektare lahan terkena dampaknya. Meskipun demikian, area populer bagi para wisatawan dan dua bandara di pulau ini masih belum terkena dampak dan beroperasi seperti biasa. Kebakaran ini dianggap sebagai kebakaran paling kompleks yang pernah dihadapi kepulauan Kanaria dalam 40 tahun terakhir. Kondisi cuaca panas, kering dan berangin, serta medan yang sulit, menjadi faktor penyulit dalam penanganan kebakaran ini. Kalian pasti dah tau lah kan, medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bulu meranti, ada juga teri nasi medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Cokok kalian install dulu, the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian lah pikir lagi, download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa.